Baru semungkin, sudah berharga dia. Laga Timnas U23 lawan Korea U23 berlangsung senit dan bikin dak-dik-duk. Timnas Indonesia dalam laga ini menurunkan squad terbaiknya, dalam formasi ada perubahan nama yang diturunkan sejak menit awal oleh STY. Ryo Fahmi dan Komang menjadi pembeda dalam starting line-up, Indonesia mengenakan jersey kedua berwarna putih, sementara Korea warna merah. Sejak peluit dibunyikan kedua tim bermain hati-hati, Indonesia yang mengandalkan umpan Tiki Taka cukup merepotkan pertahanan Korea. Duet Nathan dan Ivar Jenner sangat cair di 10 menit awal, petaka datang di menit ke-7, Korea hampir unggul jika golnya tidak dianulir wasit karena offside. Barulah Indonesia unggul lebih dulu di menit ke-15 melalui gol indah Rafael Struik, tendangan melengkungnya berhasil menghujam gawang Korea, Madepo Konama. Unggul 1-0 Indonesia bermain tenang dan menekan, peluang Marcelino di menit 37 hampir menjadi gol jika tidak melenceng. Timnas Korea akhirnya menyamakan kedudukan di menit 43 lewat sundulan, skor 1-1. Tambahan waktu 7 menit dimanfaatkan timnas Indonesia untuk kembali bisa unggul, dan akhirnya benar unggul, lagi-lagi Struik menjadi momok menakutkan dengan golnya di menit 48, memanfaatkan miskomunikasi pemain belakang Korea, Struik berhasil menyontek bola dan gol. Skor di babak pertama Indonesia unggul 2-1. Korea Selatan mengambil inisiatif serangan pada babak kedua. Bermain dengan 10 pemain, Korea justru semakin agresif dan Indonesia kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-75, Korea Selatan memiliki peluang lewat tendangan bebas, tetapi Ernando Ari melakukan penyelamatan gemilang. Timnas Indonesia lengah menjelang akhir pertandingan. Melalui skema serangan balik pada menit ke-84, Hong Yun-sung melepaskan umpan panjang pada Jang Sang-bin yang tak terkawal. Ia melepaskan tendangan mendatar yang tak mampu dihalau Ernando Ari. Skor 2-2 hingga akhir laga. Laga harus dilakukan perpanjangan waktu, namun tidak ada gol tercipta. Adu penalti pun tak terhindarkan, Arhan Fikri menjadi satu-satunya yang gagal. Di tendangan ke-11 Ernando gagalkan tendangan pemain Korea, dan Arhan di laga ini menjadi penentu kemenangan, dan sejarah baru tercipta di Qatar. Mantap, semoga di babak selanjutnya Indonesia kembali meraih kemenangan dan masuk ke partai final amin.